selamat pagi juragan jumpa dan jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi lupa pola atau menghapus kunci layar pada asus zenphone live l1 ya ini masih proses saya nyalakan smartphone asus nya kita tunggu saja dulu masih loading cukup lama karena memang ya maklum lah ram nya cuma 2GB ya kita tunggu saja dulu ini masih loading dia masih loading ada loading animasi zenphone kemudian ada bola yang bergerak itu kalau anak kecil suka kayaknya seperti ini untuk memulai android kamu harus memasukkan pola itu intinya seperti itu tulisannya bahasa inggris nakkon mocor apa te iso aku to start android draw your patent boh salah boh bener inti nih itu ketika kita mau membuka atau memulai atau menggunakan asus zenphone live ini ini kita harus masukkan pola ya kita harus memasukkan pola karena disini polanya juga gak tahu ya karena ini miliknya user bukan miliknya saya ya usernya aja lupa apalagi saya kalau saya gak lupa lagi sama sekali gak tahu ya sekarang kita akan mencoba memasukkan pola barangkali lagi hoki kemudian terbuka dengan demikian saya tidak perlu repot-repot melakukan hard reset pada asus zenphone nya ini ya masih tetap salah dan salah dan salah oke daripada kelamaan langsung saja kita hard reset karena usernya juga udah siap dengan kehilangan data yang ada di internal memori hp nya ya jadi ketika di hard reset data-data yang ada akan hilang dan ini usernya udah setuju makanya disini saya akan langsung hard reset setelah hp bener-bener off ya tadi kan kita matikan kemudian setelah hp bener-bener off kita tekan tombol power dan volume bawah ya kita tekan dan tahan kedua tombol ini yakni tombol power dan volume bawah tekan dan tahan kedua tombol ini volume power dan bawah volume power power dan volume bawah setelah ada tanda getar kita lepaskan tombol power nya untuk volume bawah kita tetap tekan dan tahan ya jadi tahan keduanya setelah ada tanda getar kita lepaskan tombol power nya sedangkan volume bawah tetap ditahan sampai dia masuk ke android recovery seperti ini ya ke android recovery seperti ini coba ini saya dekatkan biar jelas ya karena kecil sekali ini tulisannya kita pilih wipe data garis miring factory reset dengan menggunakan volume bawah ya kita arahkan dengan volume bawah kemudian tombol powernya ini kita fungsikan sebagai oke nya kemudian kita arahkan ke yes lalu kita tekan tombol power sebagai oke nya atau sebagai enter nya jadi masih proses wiping data format data cukup lama sekitar 2 menit ini prosesnya untuk asus zenphone live ini proses wiping datanya memang agak lama berbeda dengan ponsel-ponsel yang lain ya memang terkadang begitu tidak semua ponsel itu proses wiping nya cepat itu tidak ya tergantung dengan ponselnya nah kebetulan untuk zenphone live ini cukup lama sekitar 2 menit namun seperti biasa ada bagian video video yang saya potong untuk mempersingkat waktu saja ini padahal udah saya potong dari tadi masih formatting data gak selesai-selesai sampai like ngomong bingung kutu ngomong apa yawesosit ditunggu aja masih proses wiping data format data lebih bagus yang Android 10 frp yg sikik yg sifat yang data suyo ditunggu erau Nah itu sudah selesai data wipe complete berarti sekarang kita langsung tekan tombol power karena dia sudah mengarah ke ribut sistem now ya sudah berada di atas sendiri kita langsung tekan power untuk restart HP nya kita tunggu saja dulu masih proses restart seperti biasa ya seperti biasa setelah di hard reset pasti juga loadingnya cukup lama juga ya jadi ditunggu aja enggak usah terburu-buru enggak usah apa ya di tunggu dulu masih proses loading dia ya namun seperti biasa ini juga ada bagian video yang saya saya apa namanya saya potong supaya untuk mempercepat sehingga dia langsung muncul-muncul apa namanya welcome screen seperti ini ya ini kelihatannya cepat padahal sekitar berapa ya tiga menitan lah cuman karena memang video udah saya kok video peneriting video video laju video laju video video sudah saya potong saya ambil yang penting-penting saja di sini kebetulan simkat juga ada jadi dia langsung muncul notif seperti tadi kita next ya kita next kemudian kita next lagi kita next lagi kemudian apa ini Hai kita next lagi ya kita next lagi atau kita masukkan ke internet Wifi ini kita next aja dulu kita next aja dulu kemudian next lagi lah ternyata nih device protection artinya intinya di sini adalah device terproteksi dengan akun Google atau FRP jadi kita harus memasukkan akun Google yang dulu pernah disingkongkan pada perangkat ini atau pada HP Asus Zenfone ini ya berarti kalau kita harus memasukkan akun Google kita juga harus konek ke jaringan internet ya kita harus konek ke jaringan internet kita tunggu saja dulu masih proses ini ya kita next kemudian kita next lagi selanjutnya set up as new ini di apa namanya di set sebagai perangkat baru masih checking for update kita tunggu saja dulu sampai Asus Zenfone live ini muncul notifikasi bahwa terkunci dengan akun Google atau FRP nah berarti kita harus masukkan akun Google atau Gmail yang dulu pernah disingkronkan pada perangkat ini jika tidak tidak tahu berarti kita harus melakukan Bypass FRP terkait Bypass FRP akan saya jelaskan pada video berikutnya Oke selamat pagi